Hai halus dulur semua jumpa kembali yo Karo Bagus channel dalam kesempatan ini aku mau memberikan tutorial bagaimana caranya membuat ini bonsai serut kita tuh memiliki daun kecil-kecil kayak gini ya memiliki cabang yang rendang sehingga dia tampak sekali keindahannya yuk langsung aja kalau enggak kita rawat ya seperti ini daunnya itu akan tampak lebar-lebar dan seperti tidak ini ya tidak berbentuk menjadi compang-camping seperti ini enggak karu-karuan jadi kita perlu melakukan adanya sebuah perawatan agar memiliki cabang-cabang yang indah agar memiliki kesuburan yang sedemikian maka kita perlu memperhatikan terlebih dahulu nih media tanamnya lor wah ini tuh banyak semut tapi sekalipun kayak gitu daunnya tetap rendang yo hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memengkas terlebih dahulu kita membentuk dari cabang-cabang yang tidak beraturan seperti ini ini dapat juga mau dilipat ke atas gini juga bisa mau di keatas kan tidak dipotong ya juga bisa karena mengingat ini kan posisi yang paling bawah jadi ini kita selipkan bisa kita pangkas seperti caraku yang tadi juga bisa nah ini kalau kita biarkan kan nanti dia akan semakin tebal dan semakin tinggi maka langkah berikut yang harus kita lakukan adalah membentuk bagian atasnya karena nanti kalau terlalu tebal dia tidak akan membentuk bulat bulat seperti jamur jadi prinsipnya kita fokuskan yang utama adalah kita membentuk terlebih dahulu lor jadi berbentuk seperti jamur kita pangkas-pangkas seperti ini terlebih dahulu sampai betul-betul ah ketebalannya ini sesuai dengan yang kita inginkan kalau terlalu tebal kan nanti juga sepertinya kurang bagus juga ya melihat batangnya hanya sekian batangnya kecil banget kalau ini terlalu tebal kan kayaknya jelek lalu yang harus kita lakukan adalah ini menggunting nih daun-daun yang besar seperti ini semakin daunnya kecil maka dia akan semakin indah dan memiliki ini cabang-cabang yang sangat lebat sehingga kita mudah sekali nanti untuk membentuknya itu sangat sangat mengganggu sekali lor nanti kalau semuanya daunnya udah besar-besar seperti ini jadi nggak indah lagi nah ini perlu kita selipkan setelah kita pruning seperti ini kita selipkan di bagian bawah nah maka dia akan muncul daun-daun yang lebih kecil kayak gini nih semakin kecil daunnya maka akan semakin lebih terlihat indah dan kalau ada pohon serut dia yang memiliki kerontokan pada daun kalau sobat melihat video kuyang lalu pasti melihat bahwa tanaman serut ini kemarin sudah mau mati sekarang ini udah sangat subur sekali yoh bahkan daunnya udah sampai di bawah-bawah sini langkahnya yang paling tepat adalah menyiramnya dengan menggunakan air cucian beras lur oke aku mau melanjutkan untuk merawatnya untuk membentuknya ya agar memiliki daun yang kecil dan cabang yang rindang semoga artikel dari aku ini bermanfaat saya ucapkan matur suun